Oke, saatnya update stok, jadi kita akan mengupdatekan buat keran stok motor baru masuk ke kita dan sekaligus kita akan update harga motor bekas tahun ini dan kita ada beberapa jenis lagi masuk, bahkan kita dapat R15, sehingga kayak gini itu kan dapatnya cuma 10 jutaan, nah 10,5 atau 10 berapa, 10,7 ya nggak salah ya murah banget dan terus bener-bener Honda Sonic dan sebagainya kok ini murah menopor turun harga di akhir tahun? nah, tetap di aneka jasa motor solo, referensi harga motor bekas se-Asia Tenggara dan ayo Sinau Barang oke, ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor solo, dealer motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya, disini kamu bisa lihat dari kami dealer harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai tadi kita refikan buatkan semua-semua dan semua oke, langsung saja kita refikan buatkan motor sini lagi masuk, ada R15, ada Honda Sonic, ada Honda CB Pursa dan apakah di akhir tahun ini harga motornya turun? nah, kita akan refikan buatkan motor-motor bekasnya ini CS1 sudah ready, ini ada Honda Bit Deluxe di motor tinggi ada Miojet, cakep banget ini istimewa motornya dan nenek-meneh motor-motor lainnya ada Kair, N-Mac dan sebagainya ada Revo juga dan kita langsung ke bawah tempat motor baru masuk, kita tampung duluan oke lah, setelah perjalanan jauh, kita sudah sampai tempatnya ya nah, ini tempat kita naik motor, baru masuk, kita masukkan sini dulu dan sebelum kita refikan buat kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa follow akun, iku, dan cerita kita biar nggak ketinggalan info tentang motor bekasnya ya oke, yang pertama, disini yang baru masuk, baru aja datang disini ada Honda Sonic nah, ini Honda Sonic 2019 ini semalam, semalam, dapatnya semalam ya nanti pas, pedangan nah, jadi buat teman-teman coba pedangan, nanti pedangan ekspongi ya maksudnya, tangan tawari motor ini, dan ini dapat di angka 13,5 juta 2019 oh, disini motor bagus ya, kilometer juga rendah masih di angka kilometernya 217 ribuan ini dan motor bagus banget, depan-depan bawaan, naik pan belakang, udah ganti baru biasanya motor-motor bebek ini kan umur banyak sekitar 15,20 ribuan ya ini motor api tinggal cuci tok, nanti udah ready ya ini cuma dikit, cakar kucing paling ini ya ini nanti ready sekitar 15,16 ya karena ngambil kita di angka 13,5 juta nah, R15 ini murahnya yang ini ini R15 V2, 2 ribu ni 15 ini kemarin yang dapatnya harga 10,5 juta sekitar 10-an lah 10,7 juta, 10,5 juta, saya nggak kurang tahu kayaknya tonton liwat nah, S tonton liwat ya dan ini kuncinya nanti ya ini masih oke lah nanti biar di cek dulu semua ya kalau ready, buat kalian nyari motor support di bawah 15 juta kita punya Yamaha R15 ini ya nanti kita cek dulu pajaknya, terus lain sebagainya, kita cek dulu jadi, buat kalian nyari R15 V2 kita ada merah, ada biru dan harganya di bawah 15 juta, ada dapat motor secakap ini ya ditunggu aja mungkin butuh waktu 1-2 hari ya untuk proses pengecekan dan lain sebagainya terus ini pciknya 2019 pajak bulan 1, ini mempunyai kemarin 22 jutaan nanti kita salon dulu terus kita paski sekalian terus menek, disini ada lagi Yamaha Mew M3 Mew M3 2018 ini kemarin kita dapat di angka 9,5 ini ini 2019 1 barna cc nanti mungkin nunggu waktu ya 1-2 hari untuk proses penyalonan motor bagus ini cuma butuh dicuci nah, kita cuci dulu kita salon dulu nek, secara kesuruhan motor masih oke banget dan buat kalian yang nyari motor Matic 125cc harus injeksi bisa jadi satu pilihan ini ya 2019 nek, ready mungkin sekitar 11-12an ya karena ini kemarin-kemarin dapatnya di angka 9,5 juta dan nanti ada lagi warna merah jadi punya dua tunggu aja ya terus kipet cek ini 2020 bulan 1 pajak baru ini yang special edition tipenya CBS warnanya item drop kenapa special edition? karena ini warnanya item drop terus pelek dan emblemnya warnanya gold ini kemarin dapatnya di angka 24.800.000 dan nanti ready mungkin sekitar 27-28 soalnya ban depannya udah halus ya mengingat motor Matic nya kayak gini itu naik ban-ban itu paling memurus sekitar 15-20 ribu kilo lah ya tunggu, tunggu, tunggu tunggu, tunggu, tunggu ya apik motor ya cakep ini teman-teman cakep banget ini terus ada Honda Fiersa 2021 segini dapatnya 14 juta 2021 kilometer 7 ribu motor istimewa terus ini yang lagi Honda Genio ini harganya kemarin dapatnya sekitar 11-12 pajaknya off ya kita tunggu dulu sampai ready oke lanjut disini selain itu itu-itu ada lagi Aerox ini Aerox tipe S ABS 2017 ini 17 ini kemarin dapatnya murah cuma 17,2 juta ini mas motor bekas ini murah ini kilometer banyak ini mau kita cek dulu ini bagus ya kita akan rapikan dulu kita salon ini ready paling 20 jutaan dapat Yama Aerox nah disini itu harga motor bekasnya itu sesuai kondisi ya pengen sing istimewa kilometer rendah juga ada pengen sing sedangan AP ya ada pengen sing kilometer rendah bahkan kayak baru juga punya jadi kalian tinggal pilih menyesuaikan budget kalian semua ya terus ini ada Yamaha Yamaha ini Honda Paira 150 2019 ini-ini dapatnya naiklah Pairu 18-250 ya baru proses di salon dulu jadi wadah-wadah motor bekas itu dapatnya kita dapat dalam kondisi istimewa kayak Sony tadi apa kayak PCX tadi kadang-kadang ya ada sedikit pembenan kayak ini ya kayak ini misalnya ini kita rapikan kita repen dikit-dikit ya kadang-kadang kita masuk dulu kayak Mio M3 ini itu itu pasannya off nanti masuk sekalian dan kadang-kadang dapatnya ya istimewa mulus kayak baru bahkan dapatnya motor-motor wadah-koy anjar mas ini leksi 2019 ditunggu aja nanti aku belum tahu harganya bagi teko ini mau paling-paling yang jikok sekitar 14-15 15 setengah dan juga sekitar 16-17 11 setengah pokoknya motor bekas itu kondisional mas jadi kita gak bisa pukul rata motor bekas itu berdasarkan tahun kadang-kadang tahun yang lama isoleh larang timbang tahun yang lebih baru karena kondisional dan perlu diingat ya harga motor bekas itu beda-beda setiap daerahnya jadi kadang-kadang harga motor di sini dan di Jakarta atau Surabaya itu beda lebih tinggi sini biasanya gitu ya dan pokoknya motor bekas harga sesuai kondisi kalau ada yang iklan barang murah api itu gak usah nunggu user mas bakul-bakul sekarang bakul-bakul penjual-penjual punya tim yang biasanya buru motor-motor online kayak gitu jadi kita pun juga ikut buru mas ya jadi ngomongin jendengan iklan motor cedik lah barangnya api kita masih ke sana atau kalau kalian mau jual motor terus mager mager segera bisa hubungi marketing kita kita datang kunjung ke Tuan Jendengan untuk ngecek motor kalian selama dalam radius yang masih terjangkau kalau misalnya suruhan sekitarnya nekon ngecek yang Surabaya wah toh biar mas ya sepurane ya gak bisa oke buat kalian yang pernah dengan juliannya sudah gitar satu persatu buat kalian semua tinggal buka di sebelumnya salam sehat dan kuat dari aneh yang sama motor seluruh referensir komentar bekas saat saya tenggara dan ayo sinau bareng